Anda masih bersama kami, pemirsa seekor ular piton masuk ke dalam rumah warga, bersembunyi di balik lemari dapur. Peristiwa ini dialami oleh warga Jalan Melati, kisaran Kabupaten Asahan Sumatera Utara. Pemilik rumah mengetahui hal tersebut saat akan membersihkan rumah. Inilah suasana saat tim rescue animal Damkar Asahan, melakukan pencarian ular piton yang masuk ke dalam rumah warga di Jalan Melati, kisaran Asahan. Ular yang bersembunyi di balik lemari dapur, membuat petugas harus ekstra hati-hati. Benar saja, saat lemari digeser, ular piton tersebut langsung menyerang dan nyaris menggigit petugas. Tak butuh waktu lama, dengan alat menjepit akhirnya ular piton yang memiliki panjang 2,5 meter tersebut berhasil dievakuasi. Selanjutnya ular piton langsung dibawa petugas ke kantor pemadam kebakaran. Ular di dapur rumahnya. Petugas langsung menuju ke lokasi dan langsung ke ruang dapur, ruang belakang, dan berhasil menangkap ular jenis ular piton dengan panjang ukuran kurang lebih 2,5 meter. Sebelum dilepas liarkan ke lokasi yang jauh dari pemukiman, ular piton dikarantina di kantor pemadam kebakaran kisaran. Wanda Pratama melaporkan dari Asahan untuk Eferna TV.